Intro Welcome to Department of Information and Computer Engineering Education Makassar State University, South Wales Jurusan Teknik Informatika dan Komputer salah satu jurusan yang berada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar yang berada di Jalan Denk Tata Parang Tambung Kejamatan Tamalate, Kota Makassar atas keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar nomor 669-UM36-KP-2020 atas dasar Permen Reset Dikti pada tahun 2019 JTIK berkomitmen menjadikan sebagai pusat pendidikan, pengkajian, dan memajukan ilmu pengetahuan biang komputer dan informatika yang berwawasan teknoprener yang unggul dengan slogan Commit to your future Berangkat dari visa tersebut, JTIK merumuskan beberapa tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidangnya 2. Menjadi jurusan yang bertata kelola baik 3. Menghasilkan dan menyebarluaskan hasil karya ilmu pengetahuan di bidang komputer dan informatika yang berwawasan teknoprener 4. Menjalin hubungan kerjasama yang baik 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jurusan teknik informatika dan komputer JTIK selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pelajaran dan penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan, kewirausahaan di kalangan organisasi dan masyarakat JTIK merupakan jurusan yang memiliki peminat yang tinggi yang memiliki prospek kerja yang luas sehingga JTIK merupakan salah satu jurusan favorit di Universitas Negeri Makassar Jurusan ini memiliki dua program studi yakni Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer atau PTIK dan Teknik Komputer atau TKOM Kedua prodi tersebut telah resmi berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan nomor SK 9693-T-KN-2011 untuk Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Sedangkan Prodi Teknik Komputer juga telah resmi berdasarkan nomor SK 4353-A4.1-HK-2017 Prodi PTIK memiliki 87 mata kuliah dengan jumlah keseluruhan dan memiliki 4 bidang konsentrasi yakni Software Engineering, Jaringan Komputer, Animasi, dan Multimedia yang telah dilengkapi laboratorium Sedangkan Prodi Teknik Komputer memiliki 82 mata kuliah dengan jumlah keseluruhan dan memiliki 3 bidang konsentrasi yakni Embedded System, Network and Security, dan Smart System yang juga telah dilengkapi oleh laboratorium Kedua Prodi tersebut memiliki kualifikasi lulusan yang berbeda yang dimana Prodi PTIK sebagai Prodi yang mengeluarkan lulusan berbasis pendidikan sedangkan Prodi Tekom mencetak lulusan yang berbeda yakni Sarjana Bidang Komputer Murni Dalam lingkup jurusan, beberapa unit pengembangan yang terbentuk yakni Unit Usaha dan Produksi Unit Penelitian Unit Tugas Akhir Pusat Prestasi Mahasiswa Unit Kerjasama dan Pengelola PI Unit Pengembangan Karir Dosen Unit Layanan Konseling Unit Layanan Perpustakaan Unit Layanan Pengelola Jurnal Unit Layanan Pengembangan Sistem Informasi Unit Pengabdian Pada Masyarakat Merdeka Belajar dan Kurikulum Dalam menjalankan pelayanan mahasiswa dan akademik JTIK menyediakan saran dan prasarana yang memadai mulai dari sistem informasi akademik yang saling terintegrasi ruang kelas yang kondusif dan lab komputer dengan jumlah 7 laboratorium yakni Laboratorium Sistem Cerdas Laboratorium Pemograman Laboratorium Embedded System Laboratorium Network Security Laboratorium Animasi Laboratorium Repository Digital dan Bengkel IT Dalam bidang kemahasiswaan JTIK telah membentuk Himatik sebagai himpunan mahasiswa teknik informatika yang resmi dibentuk pada 21 Februari 2021 Himpunan ini juga merupakan wadah untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya dengan membentuk beberapa bidang yakni 1. Bidang Pemberdayaan Organisasi 2. Bidang Pengembangan Potensi Mahasiswa 3. Bidang Humas dan Kesejahteraan Sosial 4. Bidang Usaha Kreatif Mahasiswa Sebagai upaya untuk mengembangkan dukungan dan pelayanan mahasiswa JTIK juga mempunyai beberapa komunitas yang tergabung dalam lingkup jurusan yakni 1. Foto dan Video Maker 2. Desain Grafis 3. Web Programming 4. Robot dan Roket 5. Cyber UNM 6. Inovasi Digital Mahasiswa 7. Award DBA Siswa 8. Program Kreatif Mahasiswa 9. Official Akun 10. Neural Network Dengan hadirnya komunitas dan organisasi tersebut mahasiswa dapat mengembangkan dan menyempurnakan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah Dari upaya yang terus dikembangkan tidak sedikit prestasi yang diraih oleh jurusan tersebut baik dari kependidikan, robotik, roket, dan PKM yang dimana kompetisi tersebut di tingkat nasional maupun internasional sehingga hal ini yang menjadi bagian dari motivasi bagi mahasiswa JTIK pendidikan yang formal dengan kurikulum yang terstruktur JTIK juga memberikan kesempatan untuk melakukan praktek industri di beberapa perusahaan dan industri ternama di Indonesia dan juga pada pengelolaan IT di ICT Center Universitas Negeri Makassar Sebagai jurusan yang kompetitif dalam berbagai bidang maka JTIK selalu mendorong mahasiswanya untuk selalu mengikuti semua kompetisi yang ada diadakan internal maupun eksternal sehingga upaya tersebut mahasiswa dapat termotivasi dan terus berkarya mengembangkan kemampuan diri Di samping itu, JTIK tak segan-segan melakukan berbagai event dan edukasi untuk mendorong mahasiswanya agar tetap termotivasi dalam mengembangkan ilmu dan potensi bakat yang dimiliki mahasiswa Bertahun-tahun, JTIK terus mencari dan menyembuhkan inovasi baru demi mencetak generasi terbaik untuk bangsa dengan bekal prestasi yang dilahirkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!